Hai Bun, kali ini Minan Mia akan membuat isian risol sayur yang super creamy, teman ini yuk Pertama-tama aku akan menyiapkan mortel, lalu setelah dikupas dan dicuci, ini akan aku potong dadu Setelah selesai dipotong, ini akan aku sisikan dulu ya Lanjut, sekarang aku akan mengupas kentang, lalu aku rendam di air seperti ini agar tidak menghitam sebelum dipotong Kemudian ada juga seledri, ini akan aku potong-potong juga Besarnya sama seperti mortel, ini akan aku potong dadu juga, seperti ini kurang lebih ya Bun Oke, kalau sudah ini aku satukan dengan wortel Sekarang seledrinya juga akan aku potong-potong Nah sekarang kalau sudah selesai, aku akan mulai memasak Masukkan 1 sendok margarin ke dalam wajan anti lengket seperti ini Kemudian tumis bawang putih yang sudah dicincang Setelah wangi dan layu, lanjut kemasukan kentang dan wortel yang sudah dipotong-potong Oke, selanjutnya ini akan kutumis sampai layu juga ya Bun Setelah layu, ini akan aku masukkan air secukupnya aja Nah ini akan kutunggu atau kumasak sampai empuk ya Bun Setelah empuk, lanjut kemasukan seledri Kemudian aduk sampai rata Lanjut kemasukan susu cair Ini aku aduk-aduk sebentar ya Bun Setelah tercampur rata, lanjut masukkan bumbu-bumbu seperti gula pasir Lada bubuk Kaldu bubuk Kemudian aduk sampai rata Nah ini wortel dan kentangnya sudah benar-benar empuk ya Bun Setelah empuk, sekarang akan kumasukkan larutan mezena Lanjut sekarang akan kuaduk dan kumasak sampai mengental Nah ini sudah matang dan sudah mulai mengental ya Bun Nanti setelah dingin, ini teksturnya akan lebih kental daripada saat panas seperti ini Nah seperti ini hasilnya Bun Nah sekarang isian risau sayurnya sudah siap digunakan Oke bunda, sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di episode selanjutnya